Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov membanta jika negaranya akan mengadakan pembicaraan damai dengan Ukraina di Genewa. Lavrov menegaskan negara-negara Barat sengaja menyerukan gencatan senjata, guna untuk mempersenjatai Ukraina kembali. Menurut Lavrov, konflik Rusia-Ukraina seharusnya sudah bisa diselesaikan, tapi pihak Barat terus ikut campur. Barat malah semakin mendorong Ukraina agar semakin agresif melancarkan serangannya kepada Rusia. Lavrov juga mengkritik Ukraina karena menempatkan sistem pertahanan udara di daerah pemukiman warga, sehingga menjadikan warga sipil sebagai tamenya. Lavrov menegaskan, tentara Rusia berkomitmen menghormati norma-norma kemanusiaan internasional dan hanya menggunakan senjata presisi tinggi untuk membidik sasaran-sasaran militer. Lavrov bahkan membandingkan perang yang terjadi di Afganistan, Irak, dan Libya dengan Ukraina. Menurutnya, Ukraina juga akan mengalami nasib yang sama dengan negara-negara tersebut. Ia menyebut negara Barat sengaja mengubah taktiknya dari yang sebelumnya mendukung Ukraina dengan seperlunya, kini berubah menjadi mendukung selama mungkin sampai perang dimenangkan. Lavrov juga mengecam pihak-pihak yang menyebut bahwa Ukraina menjunjung nilai-nilai demokrasi, karena faktanya mereka menganiaya lawan politik, kelompok etnis, dan institusi keagamaan. Sementara itu, Volodymyr Zelensky juga menolak menggelar pemilu di akhir masa jabatannya pada tahun ini. Lavrov juga mengutip pernyataan dari mantan Presiden Cekovaclav Klaus, yang pernah menyatakan bahwa konflik di Ukraina sebenarnya telah terjadi sejak 2008, sejak NATO membuka pintu bagi Ukraina. Terima kasih telah menonton!